Tonton sampai selesai mengenai desain kandang ayam pisang yang ideal untuk tandang ternak teman-teman Assalamualaikum Wr. Wb Teman-teman semuanya kali ini kita mau bahas mengenai desain kandang ayam hias pisang Meskipun kami sudah pernah bikin videonya teman-teman disini ya mengenai video desain kandang ayam pisang Tetapi masih juga banyak yang tanya mengenai desain kandang ayam pisang Hal ini menunjukkan bahwa pertama peminat ayam pisang semakin hari semakin bertambah Yang kedua meskipun video lama belum selalu naik ke atas teman-teman ya Belum selalu kelihatan muncul jadi kita bikin lagi mengenai desain kandang ayam pisang Nah yang pertama teman-teman ini kita bisa menggunakan desain kandang semi terbuka Semi terbuka itu seperti apa? Jadi sebagian untuk atasnya itu kita kasih atap atau terputuk Dan sebagian kita berikan ruang terbuka agar air hujan masuk teman-teman Akan tetap dikasih kawat ya teman-teman Karena kan ayam pisang ini ayam hutan yang mana bisa terbang Nah kalau untuk hiasan di dalam kandang kita bisa kasih tanaman ketapang gencana Seperti ini teman-teman itu fungsinya biar kandang semakin teduh gak terlalu panas Terkadang juga ayam bertengger kalau pohonnya sudah agak besar Seperti yang disini teman-teman Ini udah agak besar nanti dia bertengger disitu Kadang juga dia makan daunnya teman-teman Nah yang kedua kita mau bahas mengenai ukurannya Untuk ukuran kita bisa bikin lebarnya 1,5 meter Dengan panjang 2 sampai 3 meter Dengan tinggi cukup 2 meter aja teman-teman Kalau teman-teman mau dibikin lebih tinggi juga lebih bagus boleh teman-teman Karena lebih tinggi kan jadi mengurangi efek panas matahari yang langsung kerasa ke dalam kandang Semakin tinggi kan mestinya semakin sejuk teman-teman ya Atau juga bisa dengan model tertutup seperti ini Ini kandangnya tertutup teman-teman ya Ini cukup untuk jenis-jenis ayam pisang yang gak terlalu besar badannya Nah ini seperti golden pisang teman-teman Ini kita bisa kasih space misalnya ini 1,5 meter Dikalikan ini hampir 2 meter teman-teman ya Bisa dilihat Ini kurang lebih 1,5 meter Dikalikan 1,7 kalau gak salah Ya istilahnya 1,5 x 1,5 itu sebenarnya nge-press teman-teman Minimal banget tuh 1,5 x 1,5 meter Dan gak bisa juga dengan model tertutup seperti ini Tertutup seperti ini teman-teman Nah kenapa kok kami ada desain kandang seperti ini Karena biasanya ini untuk menampung stok anakan Jadi kalau anakan masih 2-3 bulanan Belum kita bisa Belum bisa kita taruh di kandang semitr buka teman-teman Karena kan daya tangan rugunya belum terlalu kuat Jadi kita umbar yang tertutup Kemudian kita tutup pakai paranet Biar hangat dan ayamnya tidak kena terpaan Angin malam secara langsung Gitu teman-teman Nah untuk pakan itu seperti biasa ya Pakan per BR Air minum biasa Bisa dikasih jamu juga Jamu seperti ini teman-teman Kami juga ready ya Ini untuk ayam yaspisen Probreed Ini teman-teman Ini agak kusam ya Kotor teman-teman Ini udah kita pakai ini terus Untuk jamu Nah gitu teman-teman Intinya kandang itu tertutup Dan bisa semi terbuka maupun tertutup Jadi memang lebih bagus sih semi terbuka teman-teman Tetapi kalau tidak memungkinkan Tertutup juga tidak masalah Itu kami sudah membuktikannya tetap bisa Produk dan berpelur Dan ayamnya juga menetas teman-teman Yang penting kebersihan kandang kita jaga Ini kotoran sehari aja udah segini Jadi kalau bisa tuh tiap hari kita bersihkan Kemudian air minum Saat makanan kita ganti teman-teman Jadi ayamnya tetap sehat Dan sehingga diharapkan suatu saat nanti Ketika masuk musim bertelur Dia akan bertelur Gitu teman-teman Semoga tips ini bermanfaat Mengenai desain kandang ayam yaspisen yang ideal Semoga bermanfaat Terima kasih Salam lesari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya